Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya edit konten tiktok affiliate tanpa wajah gitu loh. Jadi kita mereviewkan produk tanpa terlihat wajah, tapi kalian tetap bisa mempromosikan produk tiktok affiliate gitu ya. Nah buat teman-teman yang pengen tau, bisa simak video berikut ini dan jangan di skip. Karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke langsung aja masuk ke tiktok, kecilin dulu volumenya. Terus kalian bisa pilih produk apa yang bakalan dijual gitu ya kan. Nah masuk ke profil, kemudian ke etalase, terus masuk ke tiktok shop. Nah disini aku mau masukin produk-produk, tambah produk dulu ya. Mau masukin produk-produk baju anak murah ya. Nah baju anak disini udah muncul. Kita akan filter dulu, aku tuh pengen baju anaknya yang penjualannya udah banyak gitu. Jadi yang penjualannya udah lumayan banyak. Kita tambahin. Terus sambil ditambahin, sambil di screenshot langsung ya. Oke, ada dua. Kemudian... Terus yang ini. Dan satu lagi yang ini. Oke, udah. Dan kalian jangan lupa tambah, tambah, tambahin. Jadi biar masuk langsung ke etalase. Jadi nanti biar mudah masukin ke keranjang kuningnya. Oke, screenshot udah. Kemudian kita back. Dan bisa edit dulu ya. Aku editnya pake aplikasi in-shoot. Kemudian masukin foto. Dan masukin dulu background-nya ya. Back dulu, salah ya. Maksud aku ini kita masukin video. Untuk edit video. Tambahin baru. Terus kita masukin dulu untuk tampilan awalnya. Pake nah foto ini. Canvasnya diedit dulu menjadi canvas tiktok. Setelah itu kita tulis untuk openingnya gitu ya. Oke, sudah. Nah, untuk opening. Segini aja. Terus selanjutnya. Kalian akan masukin fotonya. Di sini pilih pip. Dan hasil screenshot yang tadi. Berarti ini. Satu. Terus. Tambah lagi. Dua. Tambah lagi. Foto yang ketiga. Oke. Tambah lagi. Yang keempat. Tambah lagi. Foto yang kelima. Untuk editing-nya. Tinggal diedit aja. Kayak gini. Terus foto yang kedua juga tinggal diturunin. Aja. Untuk editing kayak gini. Ini terserah kalian ya. Maksudnya fotonya mau di zoom sampai berapa. Oke. Aku mau edit. Masih edit fotonya. Nah. Sip. Sudah. Kita akan lihat ya. Setelah diedit. Oke. Nah. Sudah diedit. Kemudian. Kalian simpan. Oke. Sudah. Kemudian. Nah. Ini videonya. Sudah jadi. Next. Kita bakalan langsung upload aja ke TikTok. Caranya tambah. Kemudian unggah. Dan pilih. Nah ini. Sudah bentuknya seperti ini. Tambahin suaranya. Kemudian. Nah. Sudah ya. Video sudah. Kemudian sampul gak usah. Karena sampulnya memang udah aku buat ya. Baju anak cewek super lucu. Tinggal tulis caption. Terus jangan lupa kasih tagar. Nah tagar udah. Caption udah. Baru deh masukin. Produknya yang tadi udah ditambah nih. Satu. Dua. Tiga. Ini untuk tiga foto ya. Kemudian. Dua lagi belum. Empat. Ini foto yang keempat. Kemudian. Ini kalau ada remove kayak gini. Kalian hapus aja. Tambah. Satu lagi. Nah oke. Sudah semua ya. Sampul udah. Kemudian. Keranjang kuning udah. Tagar juga udah. Posting. Oke udah semua. Kita tunggu dulu sebelum keranjang kuning yang muncul. Jadi kita tunggu prosesnya. Karena biasanya keranjang kuningnya tuh kayak gak langsung muncul. Kalau misalkan abis di upload. Tapi nanti bakalan muncul dengan sendirinya. Nah kayak gini. Ini juga sama belum muncul. Kita tunggu dulu. Beberapa saat. Dan buat temen-temen. Ini adalah cara. Gimana kalau misalkan. Mau upload konten tiktok affiliate. Tapi gak punya sampel. Dan misalkan gak pede untuk tampil wajah. Atau misalkan gak pede untuk bikin vite dengan wajah sendiri gitu. Jadi bisa pake alternatif. Kayak gini ya. Kayak edit gambarnya. Kemudian kalian bisa langsung masukin. Kayak lima keranjang kuning sekaligus. Kayak gitu ya. Nah oke ini dia. Keranjang kuningnya udah muncul semua. Jadi aku udah taruh lima produk baju anak ya. Untuk promosi di tiktok affiliate. Dan ini udah muncul semua. Jadi seperti itu ya. Untuk editingnya. Buat temen-temen. Semoga video yang aku share. Bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.